Saudara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan yang berada pada angka 40-75%. Menurutnya penerapan pajak yang tinggi dapat mematikan pariwisata. Kenaikan pajak hiburan 40-75% menjadi polemik bagi dunia pariwisata terlebih di Bali. Pengacara kondang Hotman Paris ditemui di sela kegiatan persidangan terus menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan sebesar 40-75%. Menurutnya penerapan pajak yang tinggi ini dapat mematikan pariwisata. Terlebih pajak hiburan di Indonesia ini termasuk pajak tertinggi di dunia. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan basisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Tidak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Misalnya SPA. SPA itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya. Selama berbisnis. Sementara itu selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista atau Inul Daratista juga memprotes sepajak hiburan naik hingga 75%. Dalam unggahannya di akun resmi, Instagramnya Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam. Mengingat dari sisi pendapatan, keduanya sangat jauh berbeda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun angkat bicara. Sandi meminta pemerintah daerah untuk menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Sandiaga Uno mengaku kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan bisa berdampak langsung menurunnya wisatawan di Indonesia. Pintu komunikasi membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Di awal 2024, sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat mengerek tarif pajak lewat penerbitan peraturan daerah atau perda. Nantinya tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa tempat hiburan ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Memang dari sisi pemerintahan keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lembangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul.